Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Deli Latal, bersama aku Natasha Liatania. Dan aku Filipo Sadimas. Nah Phil, aku mau nanya deh sama kamu. Kalau kamu tuh aktris favorit Indonesia, itu siapa? Yang menurut kamu tuh actingnya wah banget. Kalau aku sih banyak ya, karena aktris dan aktor Indonesia tuh udah sangat luar biasa. Bahkan sampai ada yang go internasional. Dengan semua prestasinya, dengan semua prosesnya, pasti saya suka banget dari semua artis dan aktor di Indonesia. Tapi kalau disuruh pilih satu ya, aku suka banget sama aktris cantik Ina Febrianti. Kamu siapa? Nah Phil, aku juga sama banget ya. Aku tuh kalau aktris dan aktor film Indonesia tuh suka-suka banget sama semuanya, kayak keren-keren banget. Nah sesuai dengan kesukaan kamu nih, kali ini aku mau kasih satu informasi dari aktris cantik Ina Febrianti. Yang masih tetap konsisten pada film-film bergenre drama. Kira-kira apa ya alasannya Mbak Ina ini? Yuk langsung aja kita tanyakan langsung ya. Viewers dikenal sebagai aktris film ternama Tanah Air, Ina Febrianti memang dikenal sering berbagi pengalaman aktinya dalam kegiatan-kegiatan film atau bootcamp yang ada. Peraih piala citra untuk kategori pemeran perempuan terbaik pada Festival Film Indonesia atau FFI 2023 itu berbagi pengalaman kepada para juniornya. Perempuan yang akrab di sapa Ina ini pun kerap bersemangat membagikan pengalamannya sebagai seorang artis film dan teater. Untuk peran yang didapatkannya, Ina mengaku jika semua peran yang didapatkannya adalah jodoh dan gak jarang jika peran yang dimainkannya bersinggungan dengan karakter aslinya. Aduh, aku merasa kalau peran itu punya jodohnya masing-masing ya. Jadi kayak aku dulu ingin tahun umur 19 tahun aku pengen main jadinya on to soroh gitu, 19 tahun loh. Padahal 19 tahun waktu itu kan baca buku Bumi Manusia harusnya aku inginnya jadi analis tapi aku mau jadi Nyaya on to soroh. Dan itu ternyata jodoh di berapa puluh tahun kemudian yang maha kuasa memberikan aku kesempatan untuk memerankan perempuan bernama Nyaya on to soroh gitu kan. Sebenarnya semua yang datang gitu, semua yang datang ke aku, peran-peran yang datang ke aku itu aku percaya bahwa peran-peran tersebut adalah jodoh. Yang harus aku, apa, gumuli ya karakternya. Karena pasti sedikit banyak karakter yang ada di tokoh yang akan dimainkan itu bersinggungan dengan karakter kita pasti kan gitu. Jadi ada satu pertemuan, ada satu irisan yang mungkin aku belajar dari karakter ini gitu. Mungkin healing dari karakter ini atau aku punya wawasan baru dari karakter ini gitu. Jadi apapun ya, jadi aku gak tau ya semua karakter pasti baik kalau memang itu jodoh buat aku. Jadi aku gak pernah lagi pengen jadi ini, pengen jadi itu. Tapi sekarang lebih kayak feeling aja, oh ini kayaknya mesti aku ambil gitu. Berbagai peran atau karakter telah ia coba dan ia pun mengungkapkan bahwa ia selalu tertarik pada tawaran-tawaran yang tak biasa. Meski saat ini Ina masih lebih memilih film-film yang bergenre drama dibandingkan film bergenre horror. Kalau saat ini sih memang aku tidak tertarik di horror ya, tidak tertarik di horror tuh sebenarnya sebuah pilihan gitu. Aku lebih mungkin lebih bisa, apa ya, lebih banyak di drama. Drama yang mungkin lebih serius gitu. Tapi aku gak tau masa depan ke depan mungkin barangkali aku jadi kuntilanak, gak tau. Tergantung jodohnya. Iya, iya, tapi memang tergantung sih, tergantung sutradaranya gitu. Kalau aku ya dari perspektif aku tergantung naskahnya, naskahnya punya value apa enggak. Terus sutradaranya juga sungguh-sungguh atau dia punya effort atau pengerahan yang kuat atau enggak gitu. Atau produsernya juga punya visi misi atau enggak. Mungkin lebih koridornya di situ aku ya. Gitu sih, makanya agak picky mungkin itu. Tuh ya, gak menutup kemungkinan untuk film horror ya, tergantung sama skrip dan cerita yang ditawarkan. Sukses terus buat Mbak Ine dan semakin ditunggu ya film-film selanjutnya. Well, gak ketinggalan masih ada satu informasi menarik lainnya. Kira-kira ada apa ya? Berikut informasinya. Viewers, Nail Art dan Nail Extension menjadi salah satu lifestyle bagi fashionista dan wanita saat ini. Melihat antusiasme dan penggunaan Nail Art dan Nail Extension, berbagai workshop pun banyak dilakukan. Seperti yang dilakukan komunitas wanita cantik ini. Kali ini mengangkat tema Nail Art karena Nail Art adalah hal yang disukai oleh para wanita saat ini. Dan di sini kita juga dikasih tahu cara pembuatannya dan menurut saya sangat menarik sekali. Untuk konsep kali ini memang mengusung konsep Nail Extension dengan art berlian dan ornamen yang mewah sebagai hiasannya. Seperti yang diketahui, Nail Extension dan art glamour dan eksklusif banyak diminati. Ini benar-benar luar biasa banget. Peserta ada 20 orang dan banyak juga selebgram, artis TikTok. Pokoknya benar-benar luar biasa banget. Aku ingin women support to women. Seperti itu. Mungkin ketika aku mengajarkan seperti ini, aku ingin banyak wanita ini banyak yang harus belajar. Contoh, harus belajar Nail. Seperti itu. Dan mungkin juga mudah-mudahan ketika aku mengajarkan seperti ini, akan membuka lapang pekerjaan bagi peserta kita dan juga bisa membantu perekonomian mereka juga. Untuk konsep Nail Art hari ini adalah benar-benar luar biasa banget. Oke, contohnya seperti ini. Bagus banget kan. So, ini adalah Nail Extension Elegant Diamond. Tuh, lihat diamondnya bagus banget. Dan ini benar-benar elegan dan juga benar-benar luar biasa banget sih. So, bagi teman-teman semuanya ini semuanya pada suka. Dan semuanya ketika pas lagi belajar, semuanya ternyata pada bilang susah. Tapi hasilnya bagus-bagus semua banget sih. Jadi, konsepnya ini adalah benar-benar elegan diamond. Oke, kenapa aku memilih konsep diamond ini? Karena kenapa? Karena banyak banget orang-orang yang suka untuk desain aku. Jadi, desain ini adalah khusus desain dari aku ya, dari Sweetie. Dari Queen Beauty Bar juga seperti itu. Jadi, benar-benar desainnya itu aku pikirkan. Pokoknya harus yang terbagus, harus yang beda lain daripada yang lain. Seperti ini yang aku pakai. Semuanya full diamond. Dan semua warna ada ya. Semua warna itu lengkap semuanya. Dari A sampai Z. Dan berliannya juga itu dari gede sampai kecil. Dari 5 kerat, 3 kerat, 2 kerat, 1 kerat. Pokoknya benar-benar luar biasa banget. Antusiasme peserta tentu saja bisa terlihat dari kreativitas mereka dalam membuat nail extension yang mereka hias dengan sentuhan ornament diamond dan batu-batu mewah lainnya. Acara seperti ini tentu saja banyak memberikan edukasi khusus bagi mereka, para pecinta nail art dan nail extension. Iya, aku memang suka banget nail art. Biasa juga aku pakai sendiri sehari-hari. Tapi kali ini memang mau cobain bikin sendiri. Iya, jadi kita punya experience buat cara bikin kuku. Ternyata kan kelihatannya langsung bagus dan kayak gini ya. Ya kan? Tapi pas bikinnya ternyata guys, itu susah banget. Senang banget hari ini bisa ikutan nail art yang biasanya cuma terima jadi. Ini mesti susah-susah payah bikinnya. Aku inspirasinya tadi karena aku lihat brosur. Sama aku lihat kukunya Cici Sweety tadi. Dan jujur aja sih, ini yang biasa aku gampang banget melihat di nail art. Ini cukup susah ternyata nempel-nempel diamondnya. Aku jadi bisa tahu gitu pasang diamond. Terus tahu juga ternyata putek itu banyak banget double-double untuk kuas-kuasnya gitu. Aku cuma pas lagi pasang diamondnya sih. Karena buat nempelin lemnya sama diamondnya itu cukup-cukup sulit. Karena dia tuh kecil-kecil bentuknya. Menarik banget karena jadinya tuh bisa tahu kalau ternyata bikin kuku yang biasanya kita bikin di salon. Yang kita kira tuh kayaknya susah. Tapi sebenarnya gak susah-susah banget. Jadi lebih gampang dan lebih tahu gak sih? Lebih hemat sih menurut aku pastinya. Ketelitian, kesabaran dan ketelitian memang menjadi kunci dari pembuatan nail art dan nail extension ini. Lantas bagaimana ya kesulitannya untuk pemula? Oke, jadi setelah tadi aku lihat-lihat semuanya ini adalah untuk pemula. Karena tadi aku sudah mengajarkan, sebenarnya untuk apply-nya itu, untuk base coat-nya, untuk apply warnanya itu, sebenarnya itu masih kategorinya gampang ya. Tapi yang paling susahnya itu adalah pertama kayak misalnya untuk gambar, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk mendesain, taruh diamond-nya harus benar-benar yang bagus dan elegan banget. Nail out biasa itu, itu benar-benar gampang banget ya. Kayak misalnya cuma hanya warna satu warna seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ini karena elegan, itu tingkat kesulitannya memang lebih susah seperti itu sih. Jadi gini, kita tuh harus tempelin butiran-butiran berlian-berlian ini satu-satu dan ada yang kecil-kecil. Dan tingkat kesulitan ini karena harus pakai pincet ya, mata kita jadi harus benar-benar teliti supaya rapi, supaya jadi bagus gitu loh. Jadi intinya ternyata susah. Iya harus teliti sih ya, teliti jadi harus satu-satu pelan-pelan dan benar-benar takes time ya. Ternyata bikin satu kuku aja itu bisa berapa jam. Biasanya kita cuma tinggal tempel aja ya. Tinggal tempel aja, ternyata ini dua jam aja kita udah setengah mati. Iya. Well cukup menarik informasi yang sudah kita sampaikan hari ini aja. Tapi sayang sekali viewers, berita tadi tentu saja menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Sayang sekali aku dan Filip harus pamit dari viewers. Tentunya besok kita ketemu lagi ya dengan beragam informasi menarik lainnya. Akhir kata, aku Natasha Liatania. Dan aku Filip Buzad Dimas, thank you for watching The Lifestyle, the best source for your daily insights you. Bye!